Mas Wendy, mungkin review kinerja 2018 seperti apa Anda melihat? Karena banyak yang mengatakan 2018 untuk mostly industri di Indonesia, tahun yang sangat challenging, banyak juga yang harus merevisi target dan lain sebagainya. Bagaimana dengan Wood? Kalau Wood sendiri sih, untuk tahun 2018 ini, memang kinerja kami cukup memuaskan. Kira-kira untuk tingkat pertumbuhan pendapatan itu sekitar 18 persen. Tumbuh 18 persen? Tumbuh 18 persen. Pertumbuhan ini sih memang kontribusi itu banyak dari ekspor manufacturing. Karena memang dari bisnis kami itu hampir 70 persen itu ekspor. Cuma memang untuk tahun 2018 sendiri ada sedikit proporsi kontribusinya agak beda. Biasanya itu sekitar 70 persen, tahun 2018 itu kontribusinya agak kegeser sedikit. Karena memang dari lokal itu kita ada bisnis forestry juga. Jadi harga kayu meranti itu naik, signifikan di tahun 2018. Sebenarnya itu dari 2017 akhir. Tapi impactnya itu benar-benar terasa di 2018. Maka dari itu untuk ekspornya sendiri jadi sekitar 66 persen. Jadi lebih banyak disupply di domestik gitu? Memenuhi kebutuhan domestik? Kalau kayu forestry itu memang kita nggak boleh ekspor keluar. Hanya untuk lokal gitu. Cuma memang permintaan kayu meranti itu di tahun 2018 itu sangat tinggi sekali. Karena anti-dumping policy dan counter-filling duty itu dari US ke China. Jadi meranti itu sebenarnya dia bahan baku untuk plywood. Jadi karena ada anti-dumping duty itu dengan counter-filling duty itu menyebabkan banyak customer itu berpindah dari China ke negara lain. Makanya kenapa harga kayu meranti itu naik tinggi sekali. Itu hampir dua kali, dua setengah kali gitu. Pertumbuhan 18 persen apakah salah satunya karena kita tahu 2018 nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan. Apakah itu sehingga membuat pendapatan dari Wood sendiri mendapatkan angka 18 persen full year 2018? Salah satunya itu. Tapi... Selain itu mungkin apa? Apakah ada tambahan destinasi ekspor dari Wood? Kita sih serantiasa selalu menambah pangsa pasar. Memang untuk kita itu mulai kelihatan benar-benar top line-nya itu growing tinggi itu di second semester. Itu karena memang tarif yang dikenakan dari US ke China. Tujuan destinasi kita memang paling banyak itu US, US market. Terima kasih telah menonton!